Aksi punggeli atau punggutan liar kepada para sopir terjadi di setiap jembatan darurat Peli, Cipatujah, Tasik Malaya, Jawa Barat. Pelaku punggeli meminta uang 50 ribu rupiah untuk setiap kendaraan yang melewati jembatan darurat yang dibangun kementerian pekerjaan umum. Setelah video punggeli menjadi viral, penguntas Rekim Mores, Tasik Malaya menggerbek sebuah pos di dekat jembatan darurat Cipatujah. Polisi mengamankan enam orang termasuk pria yang tampak di video dan menyertai uang hasil punggeli. Para pelaku hanya dikenai saksi ringan dengan menandatangani perjanjian tidak akan kembali melakukan punggeli. Jika melanggar perjanjian para pelaku akan diproses secara hukum. Saya atas nama pribadi dan rekan-rekan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pemungutan liar. Bila mana terjadi sekali lagi, saya siap diproses secara hukum. Aksi punggeli yang berlangsung cukup lama memanfaatkan melawarnya pembunuhan jembatan yang roboh agama di terjang banjir dua tahun lalu. Kepala desa Cipatujah meminta maaf untuk seolah warganya dalam kasus punggeli dan berharap pemerintah mempercepat pembangunan jembatan permanen. Terima kasih telah menonton!